Alhamdulillah Menuntut ilmu termasuk bagian dari jihad Fisabilillah Bahkan itu merupakan fondasi jihad Itu menuntut ilmu Allah SWT Al-Imam Ibn Qayyim berkata Al-jihadu bil-hujjati wal-burhan Muqaddamun al-al-jihad bisayf was-sinan Berjihad dengan hujjah dan keterangan Itu lebih dahulukan daripada berjihad dengan pedang dan panah Dan tidak ada sesuatu yang paling agung dalam membela agama kita Yaitu dari menuntut ilmu, mengajarkan ilmu Dan mencerdaskan bangsa, negara, dan masyarakat Oleh karena itulah Al-Quran dan hadis atau dan rasulnya Memerintahkan kita untuk menuntut ilmu Dan Masya Allah saudaraku sekalian Banyak sekali saudara-saudara kita Satu akidah, satu pemahaman Mereka yang lulus dari pesantren Mereka yang lulus dari berbagai macam Universitas dan sekolahan Dan tentunya mereka tidak semuanya di ustad Tapi di antara mereka ada yang berkiprah dalam dunia pendidikan Ada yang menjadi dosen Ada yang menjadi peneliti Ada yang menjadi profesor yang profesional Dan juga bidang-bidang pendidikan yang lainnya Yang sifatnya duniawi Maka dari itu ada sebuah komunitas yang sangat bagus sekali Yang perlu kita dukung Namanya KIPMI Yaitu komunitas intelektual dan profesional Muslim Indonesia Dimana ingin bagaimana caranya Yaitu mengumpulkan teman-teman yang mereka punya Apa namanya Kemampuan di bidang ini Untuk mencerdaskan bangsa Untuk mencerdaskan Terutama kaum muslimin di negeri kita Sesuai dengan Al-Quran, hadis dan pemahaman Salafussu alaihi wa sallam Dan ini tentu sangat menguntungkan negeri kita Karena ketika negeri kita menjadi negeri yang cerdas Yang bertakwa kepada Allah Maka itu semakin menjadi negeri yang Apa namanya Diridui oleh Allah Berkah dan yang lainnya Dan ini merupakan Sebuah rencana yang luar biasa insyaAllah Ya karena tujuannya adalah untuk Menyebarkan ilmu Dan membina Masyarakat di atas ilmu yang sahih Semoga tentu Apa namanya Rencana ini adalah Rencana yang diberkahi oleh Allah Dan kita juga berusaha untuk Apa yang bisa kita lakukan Ya agar bisa Rencana yang mulia ini bisa terrealisasi Semoga Allah memberikan kemudahan Keberkahan Pertolongan Kekuatan Dan istiqamah Ya terhadap Ikhwah Kibmi yang ingin berkiprah Ya untuk Agama Bangsa Negara Ya terutama untuk Ya kaum muslimin Di neger kita Wabillahi taufiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati